Halo di Jackmania seluruh dunia, selamat datang di channel Jackspot. Channel ini berisi tentang update terbaru berita seputar Persija. Sebelumnya, jangan lupa nge-like, share, komen, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Persija Jakarta. Persija juara. Pelatih Persija, Angelo Alessio, mengaku paham dengan ancaman pemecatan yang harus dihadapinya karena kembali kalah di Liga 1. Pelatih Persija, Angelo Alessio, berada dalam ancaman pemecatan karena kembali menelan kekalahan. Pelatih asal Italia itu tahu kebanyakan klub di Indonesia bisa langsung memecat pelatih. Saya sangat memahami konsekuensi sebagai pelatih, kata Angelo dalam konferensi Pers setelah laga. Seperti yang disampaikan tadi, mungkin banyak klub di Indonesia yang ketika kalah maka pelatihnya diganti ujarnya. Seperti diketahui, Persija Jakarta harus mengakui keunggulan Borneo FC dengan skor 2-1 pada lanjutan ke-14 pekan 14 Liga 1 BRI 2021. Persija akan melakukan evaluasi pada bursa transfer putaran ke-2 BRI Liga 1. Kemungkinan, Persija akan besar-besaran untuk merobat sekuatnya. Penilaian tidak hanya berlaku untuk pemain, tapi juga semua komponen tim termasuk pelatih Angelo Alessio. Tak hanya itu juga, Persija nampak akan mengevaluasi pemain asingnya. Momen bursa transfer atau putaran ke-2 itu menjadi momen yang selalu menjadi bahan evaluasi bagi siapapun. Baik ketika tim tampil baik, apalagi kurang maksimal seperti saat ini, kata BP. Evaluasi untuk sejumlah komponen tim, kata Bambang, harus berdasarkan pertimbangan yang matang, yang pasti kebijakan berkaitan dengan kebaikan Persija. Apakah evaluasi itu dilakukan tidak? Berkaitan dengan pertimbangan yang lebih luas, satu apakah itu perlu, kedua apakah itu akan membuat tim menjadi lebih baik. Kemudian apakah akan mendongkrak performa tim, itu kebijakan lain yang hanya manajemen yang berhak mengutuskan impuh BP. Bursa transfer paruh musim BRI Liga 1 2021-2022 baru akan dibuka 1,5 bulan lagi. Namun Persija telah bersiap untuk melakukan perombakan. Siapapun pemain yang tidak menunjukkan performa atau tidak mencapai ekspektasi yang diinginkan oleh tim pelatih dan manajemen, pasti akan kami evaluasi ujarnya.